Awas, jangan salah mixing parfum. Mau tau cara yang benar? Gaskin! Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi bareng channel Kang Parfum tentunya. Oke guys, seperti biasa gue bakal ngebawain review parfum dan juga parfum yang wajib kalian pakai ataupun cara dan trik menggunakan parfum yang baik dan benar ataupun membedakan parfum yang asli dan juga KW lokal parah. Nah, sebelum gue bahas sekarang ini, gue bakal ngebahas tentang parfum apa ataupun gue pengen ngasih trik apa, jangan lupa di like, subscribe, dan komen supaya kalian lebih dapet notif lagi, lebih mengerti lagi tentang parfum, lebih memahami lagi tentang parfum, jadi nggak dibodohi pedagang, men. Jadi, karena parfum itu kan identik dengan kepribadian lo, jadi sesuai dengan karakter, nggak boleh pakai sembarangan parfum, biar lo semakin smart juga dan juga semakin jago dalam milih parfum. Nah, untuk yang pengen nyobain produk Kang Parfum, bisa klik di link di deskripsi di bawah, di situ ada Tokopedia, Sofi, Whatsapp, Instagram, semua di handle oleh gue pribadi. Nah, sekarang ini yang bakal gue bahas ini yang lagi booming nih, men. Karena apa? Karena udah mulai banyak pembodohan publik gitu ya, ibarat kata ke gue sendiri pun udah banyak gitu, yang minta bla 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 bla, gue anjurin pas dia bilang, tiba-tiba, bang, kok aromanya nggak sesuai yang lo kasih, gini-gini, bla bla macem. Sedangkan dia curhat CLBK, men. Cerita lama, beli ke orang, jadi dia curhat ke gue panjang lebar, udah kayak gue adinin lambetura, saling bales gitu. Tahunya, sehari-dua hari kemudian komplain, Kang, wanginya kok nggak sesuai lo kasih tau. Terus gue tanya lah, emang lo belinya di mana gitu ya? Lo ordernya di mana? Pia apa? Whatsapp, Instagram, atau Sofi? Enggak, Kang. Gue beli deket rumah. Nah, itu dia yang salah kaprah, men. Gue kasih tau juga nih ya, setiap produk parfum ataupun refill itu memiliki aroma yang berbeda-beda. Misalkan seperti lo, misalkan ngisi Echner Black, ataupun Echner Blue gitu ya, di tempat A, tempat B, dan di gue gitu. Kang, kok ini nggak sesuai review lo? Kok wanginya beda sama yang gue beli di lo? Ya wajar, men. Pasti aroma itu pasti beda, walaupun nama sama. Karena bedanya kualitas dan grade. Jadi hati-hati ya, walaupun nama sama, aroma nggak bakal tentu sama. Pasti beda gitu. Jadi, jangan salahkan penjual, ataupun jangan salahkan review gue ketika gue nge-review parfum A, macemnya gini-gini, karakternya gini-gini. Ketika lo beli, ternyata kok jauh banget gitu dari bacotan gue, dari omongan gue. Jangan salahkan review gue juga, karena kan gue jelasin di video ini. Setiap parfum yang gue review itu, hasil itu dari istilahnya mah eksperimen gue. Jadi gue itu kalau bikin parfum nih, nyari sampel ori dulu yang bener-bener ori gitu. Asli dia, walaupun dikit gue jadiin parfum gue sendiri, supaya aromanya itu bener-bener mirip sama ori. Jadi jangan samakan parfum-nya diin gue, sama refill umum lainnya gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian kayak yang udah-udah gitu ya. Mungkin orangnya juga nonton video ini ketika lo curhat panjang lebar, CLBK, cerita lama beli ke orang gitu. Pas lo beli ke orang, aromanya gak sesuai review gue. Lo complain ke gue? Enggak, men. Karena gue ada gue jelasin di setiap video itu, parfum yang gue bahas itu parfum khusus aroma gue pribadi yang hasil gue tiru dari ori beda sama umum. Nah, itu satu poin pertama ya. Jangan samakan made in gue dengan yang umum. Ketika lo curhat ke gue ataupun ngeliat konten gue, lo beli di tempat umum, ternyata aromanya beda. Jangan salahkan gue juga, karena gue nge-review itu parfum made in gue pribadi bukan punya orang lain gitu, men. Karena gue buat aroma itu berdasarkan semplori. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang udah mulai banyak pemudahan publik, bilangnya pengen aromanya itu lain dari yang lain atau gue memberi kandungan aroma sendiri, yaitu parfum mixing. Hati-hati dengan pembodohan publik parfum mixing ini, men. Mixing itu ya, ketika lo bikin parfum mixing itu, itu-itu membutuhkan skill yang hebat ataupun skill yang bener-bener cukup dalam dunia parfum, men. Bukan ibarat kata lo misalkan, parfum apa ini ya? Afril. Afril nih, lo biasa pakai afril. Terus di mixing sama apa? Sama gelostil. Lo aduk tuh, lo campur aduk asal macem. Nggak begitu, men. Semua itu butuh rumus dan juga butuh cara khusus, men. Ibarat kata orang mu jalan mu lari juga kan ada jatuhnya dulu. Nggak mungkin, loh. Mixing itu tiba-tiba lo dagang parfum, terus lo, wah ini mixing enak gini-gini. Konyol banget. Semua itu butuh rumus pasti dan rumus jelas, men. Karena itu benda nyata, men. Perhitungan, gitu ya. Jadi ketika lo perhitungan pas, maka aroma pun bakal keluar dengan benar, men. Jadi hati-hati untuk kalian semua istilah nyama, apalagi ngeliat konten-konten yang bilang, nih, gini contohnya ya. Nih. Nih, ini parfum A. Nih, ini mah contoh aja ya. Ntar gue buat dulu nih. Ini parfum B. Ini bilang, nih, kedua aroma ini bisa di mixing. Ini parfum A. Olesin ke sini. Ini parfum B. Olesin juga ke sini, ke tempat sama. Diaduk-aduk, secas, dicium. Wah, aromanya jadi mixing. Wah, itu konyol. Itu nggak ada macam begitu, men. Jadi mixing itu, ibarat kata mixing itu nggak ada. Ketika misalkan lo ada penjual, ataupun konten-konten review, parfum mixing, parfum A, parfum B, tutupnya, olesin, jebret-jebret, aduin, gini. Wah, ini jadi mixing nggak ada, men. Nggak ada cerita yang begitu. Gue kasih spill sedikit ya. Untuk mixing, supaya kalian ngerti juga nih. Jadi, ibarat kata jangan sampai kalian terbodohi oleh omongan-omongan bacoter-bacoter yang semacam itu, men. Untuk mixing itu, membutuhkan rumus yang khusus, men. Ketika lo misalkan mixing juga nggak sembarangan, men. 15 mili, 10 mili, sekian mili, itu ada beberapa ukuran botol yang nggak bisa di mixing. Karena lo membutuhkan rumus khusus, men. Ini ilmu pasti. Bukan ilmu ngada-gada, sekitar bacot, jualan laku. Nggak ya. Ini itu ilmu pasti, men. Jadi, untuk mixing itu, pertama, poin pertama nih ya. Harus mempunyai karakter yang berbeda. Jadi, misalkan ketika lo pakai aroma yang agak manis, itu di mixingnya itu sama aroma sedikit buah masih masuk. Jadi, satu manis nih. Udah disediakan nih. Kayak contohnya apa manis nih? Sexy gravity. Sexy gravity manis. Nih. Ini sexy gravity manis. Satu. Nah, lawannya itu harus aroma buah, aroma rempah, aroma woody, aroma flower. Itu masuk. Jangan karakter yang sama. Ketika lo sexy gravity, di mixing sama afril, sama-sama manis. Jadi, konyol gitu. Nggak bisa itu, men. Jadi, harus memiliki karakter yang berbeda. Apa fungsinya? Karena ketika karakter berbeda itu disatuin, men. Itu nanti fase pertama itu yang kecil, misalkan April. Terus, fase kedua itu lo mixing sama canjo flower. Karena dia aroma aroma flower agak bedak gitu ya. Kalau menurut kaum awan sih, kaum awam baunya kayak bedak canjo flower itu. Jadi, pertama canjo flower. Bisa kedua, terus kelamaan lima menit ataupun setengah jam. Setengah jam lah biasa. Setengah jam kemudian ataupun satu jam kemudian baru keluar aroma selanjutnya lawan mixingnya gitu loh. Jadi, dia pun harus punya takaran yang pas. Rumus yang pas. Karena beda satu mili aja ataupun satu tetes aja itu aroma hancur, men. Ketika misalkan lo contoh aroma mixing seperti gue jelasin lah. Contoh simple April dan juga canjo flower. Itu beda satu tetes aja jebret itu aroma bakal hancur, men. Ketika lo kebanyakan misalkan canjo flower itu pasti aroma malah jadi canjo flower walaupun di kandungan aroma itu ada April. Ataupun lo kebanyakan April pasti nanti walaupun ada canjo flower yang keluar itu aroma apa? April. Nah, itu poin pertama. Harus karakter yang berlawanan. Poin kedua. Poin kedua itu lo itu harus mengenal karakter suatu waktu parfum. Simple aja ya. Jadi tetep parfum itu contohnya yaitu April dan juga canjo flower. April dan canjo flower itu aroma lebih strong canjo flower. Nah, jangan salah kaprah. Walaupun emang paling strong lebih strong canjo flower itu emang secara logika gitu secara pikiran harus lebih banyak April. Tapi inget gak boleh terlalu banyak juga karena nanti canjo flower malah ketutupin aromanya. Jadi poin kedua itu aroma yang lebih menyengat ataupun lebih keras itu wajib lebih sedikit dari lawannya men. Jadi ketika yang soft itu lawan yang strong itu yang soft harus agak lebih naik lebih banyak aja gitu ya. Jangan nyampe lebih banyak yang strong. Udah mah strong dikasih lebih banyak terus lo mixing ah konyol banget itu gak masuk akal. Nah, terus ketiga. Ketiga itu jangan sampai lo terpercaya percaya sama iming-iming kedua tutup botol parfum seperti tadi gue jelasin ini parfum A parfum B lo olesin udah bang satuin aja nanti aroma mixingnya keluar digosok-gosok lo cium lo bilang oh iya bang aromanya jadi gini itu sugesti jadi sugesti lo percaya sama omongan itu jadi janganlah begitu konyol banget kalau ibarat kata begitu lo sendiri juga bisa besok jualan parfum anjir walaupun lo gak tau parfum bisa jualan parfum karena itu kan modal bacot doang yang gak imul pasti yang mix itu bukan caranya tutup satu tutup dua diolesin digabungin digosok jadi mixing konyol banget gak begitu men itu-itu perlu cara khusus tahapan khusus istilahnya tentang parfum itu lo harus mendalami lah jangan cuman sekedar istilahnya bodoh amat yang penting dagangan gue laku konyol itu namanya itu namanya pembodohan publik jadi untuk mixing itu tiga cara itu gue kasih tau tadi pertama harus kandungannya berbeda kedua parfum itu mau tiga mau empat bebas banget kandungan berbeda dan juga gak sembarang ukuran ya jadi gak semua ukuran bisa di mixing karena harus sesuai dengan karakter parfum dengan kandungan aromanya yang bakal diaduin itu dan juga dengan perhitungan yang pas nah terus kedua itu kedua itu dia harus mempertimbangkan aroma yang strong dan juga yang smooth yang smooth itu harus lebih banyak tapi gak boleh terlalu over karena bakal nutupi juga yang strong nah yang ketiga itu kekonyolan yang hakiki kedua parfum itu di mix ataupun tiga gak bisa digosokin ke tangan misalkan dua biji nih parfum A satu parfum B satu gosokin ke tangan di tempat yang sama lu aduk-aduk lu gosok-gosok gini wah jadi mix gak bisa begitu itu namanya konyol nah jadi itu dia yang bakal gue sampein ke kalian tentang pembodohan publik dunia parfum gitu ya jadi hati-hati aja buat kalian semua dalam membeli parfum ataupun memilih parfum jadi ibarat kata mendingan lu rewel ke penjual lu rewel ke yang ngejual lu rewel ke outlet parfum yang penting lu dapet parfum dengan kualitas terbaik dan juga bener-bener pas banget sama kemauan lu gitu kiranya misalkan lu ah ini gak masuk akal gak logis yang dagang atau gimana ataupun menurut gue gue gak kurang gak usah maksain beli yaudah next gitu tinggal ngomong bang ntar lagi belinya gampang ya makasih konsultasinya gitu loh jadi kalian juga harus pintar-pintar memilih lah karena kalian juga belikan pake uang gitu uang dicari jadi harus hati-hati dalam memilih parfum harus memilih mana yang logika dan mana yang non logika gitu ya yang gak masuk akal jadi istilahnya mah sales-sales promosi lebay alay harus kalian hati-hatiin lah nah itu dia tips dan cara memilih parfum dan juga membuat parfum mixing nah untuk rumus gimana nih Kang kok lu gak ngasih inget men gue belajar di dunia parfum itu kurang lebih itu sekarang itu jalan 10 tahun jadi itu rumus gue pribadi jadi walaupun istilahnya gue kenal dunia parfum 10 tahun mungkin ada yang lebih lama tapi kan punya cara sendiri untuk gue pribadi sih gue lebih menjalankan cara-cara gue pribadi yaitu dengan hitungan rumus men karena itu ilmu pasti dan juga seperti ukuran botol kan 35 mili itu pasti ada ukuran 35 mili gak bisa lu kira-kira oh ini kira-kira segini kan konyol gitu jadi seperti itu men semua ilmu pasti gak pake perkiraan jadi untuk rumus gue gak bisa ngasih tau juga men karena hasil ngulik 10 tahun ini jadi gue kasih tau selintingan itu aja 3 cara agar gak dibodohi dalam memilih parfum dan juga cara mixing yang baik tepat dan benar oke mungkin itu aja bareng Kang Parfum dan tentunya cara memilih parfum yang baik dan benar dan juga cara mengatasi mixing dari pembodohan publik oke see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati